Assalamualaikum Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan keluarga dari siswa di Burai, di SMK Negeri 1 Indra Layak Utara, yang jadi korban begal, bagaimana kejadiannya viral di sosial media ya Tribuners ya. Yuk bisa diceritain, yang ayuk tahu kronologi kejadian itu, Cak Manu? Kalau untuk kronologinya kurang tahu ya mbak ya, karena saya memang koalisisin yang di Palembang, karena pas sudah kejadian, baru saya tahu di telepon dari keluarga yang di sana. Untuk lebih pastinya kita kurang tahu ya mbak ya, karena posisinya saya tidak ada di sana, dan terus juga saya ada di Palembang. Tapi di video itu ada bapak ya pak ya, bapak langsung ngelihat, ya pak ya, boleh bisa izin nanya sedikit pak. Itu bapak dengar kabar itu dari Manon, pak? Dari teman. Maaf ya, aku maju sedikit. Dari teman. Dari teman terus? Iya, dari teman, saya nabarin bahwa itu kejadian kayak begal, kayak gitu aja, sebab belum nggak dipastiin, maksudnya tuh nggak dikasih tahu, kalau memang ada penusukan di belakang, nggak tahu. Cuma karena disebutnya aja sebagai begal, karena bapak sampe mama itu kan penyusah lawangnya, jadi takutnya nasibkan, ada papa sama papa sama mama, jadi cuma dikasih tahu aja kalau ada juga begal, kayak gitu. Dari info yang kami dengar itu korbannya sempat menyalahkan HP dan motor, tapi tetap dilukai. Iya, benar. Untuk pelakunya sendiri mbak tahu ciri-cirinya? Nggak tahu. Tapi katanya adiknya sempat ngomong ya? Iya, adiknya sempat tahu, katanya orangnya tinggi, kurus. Terus juga rambutnya itu kayak dikatain berandelan, rambutnya itu kembang, kayak ikal kayak gitu, kurang tahu atau spesifiknya kurang paham ya. Tapi secara garis besar sudah dijelaskan? Iya, dikatain sudah dijelaskan tadi sama pihak juga, ada pihak kepolisian tadi, sudah dijelaskan juga sama adik, karena untuk lebih jelaskan kita kurang tahu, karena memang tidak ada di tempat. Kondisi adik kita sendiri sekarang berapa? Posisi sekarang Alhamdulillah, masih dalam keadaan sadar, dan sekarang juga masih ada di ruang operasif, mohon tolong untuk doanya, supaya perban makas sembuh, dan perban cepat membaik, dan tidak terjadi apa-apa. Tapi kuat ya Mbak Fon, posisi fisik dari adik kita ini, karena lupanya sempat diceburin ke dalam sungai juga. Iya, benar. Tapi dia berusaha bangkit sendiri, dan isla kata merayap untuk ke atas. Ke permukaan, ke jalan. Ya Allah. Setelah, oh jadi setelah moternya dipegal, HP diambil, pelaku itu melukai, terus melukai, diterajangkan, terus sama dilempar ke kaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.